Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Ya Alhamdulillah usah dah harapkan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya robbal alamin Oke anak-anak hari ini kita akan belajar mempraktekan membuat karya 3 dimensi dengan memanfaatkan bahan alam ya Yaitu kita hari ini akan membuat bunga dari kulit jagung Nah untuk alat dan bahannya kita menggunakan sebagai pewarna kita menggunakan crayon ya Anak-anak juga bisa menggunakan cat air ya atau spidol gitu bisa Terus disini ada bahannya yaitu kita menggunakan kulit jagung Terus selanjutnya disini ada tusuk sate Ya selanjutnya alatnya kita menggunakan gunting jangan lupa Terus sebagai perekatnya anak-anak bisa menggunakan lem kastol ya Dan atau lem tembak nah disini Ini untuk lemnya ini untuk alatnya Nah disini usah dah akan menggunakan lem tembak ya sebagai perekatnya Karena apa lebih mudah cepat keringnya Lebih cepat keringnya dibandingkan dengan kastol Ya untuk selanjutnya yang pertama Cara-caranya perhatikannya anak-anak Untuk yang pertama kita siapkan jagungnya terlebih dahulu kulit jagungnya Nah disini kita siapkan kita ambil satu Satu dulu ya Nah kita ambil satu Nah terus kemudian kita rapikan dulu bagian ujungnya kita gunting Ya kita gunting Nah terus selanjutnya Kita gunakan pewarna Kita warnai dulu Nah ya kita warnai dulu Untuk pewarnaannya Anak-anak bisa sesuai dengan kesukaannya anak-anak ya Ustazah memilih warna Dengan warna pink Ustazah memilih warna hijau Ijau dan hijau muda dan pink Nah langsung saja Kita warnai Seperti ini Kita warnai dulu Sampai selesai Hati-hati ya menggosoknya Supaya kulitnya Supaya kulitnya nanti tidak sobek Sampai atas ya Agak ditekan supaya warnanya lebih jelas Nah terus Sampai kita gradasi Jadi supaya tidak hanya satu warna Supaya warnanya lebih cantik Kita gradasi Pelan-pelan ya nak Ini Kita tipa Seperti ini Terlihat ya Disini ada gradasi warnanya Nah terus langkah selanjutnya Yaitu Silahkan Ini dibagi dua Kita potong menjadi dua Kita potong menjadi dua Nah sebelumnya Anak-anak membuat warna seperti ini dulu Dengan warna yang sama Atau bisa dengan warna-warna sebanyak Ini ya Empat Nah jadi Ini ada tiga tadi Usada sudah membuat Mempersiapkan Yang sudah diwarnai Dengan warna yang sama Nah Begitu Untuk selanjutnya Nah seperti ini Kita bagi menjadi dua Terus kita tumpuk Nah kalau anak-anak Susah atau takut Tidak rata Kita gunung satu-satu ya Dengan bentuk Seperti ini Nah Seperti ini ya Bentuknya Terus selanjutnya juga sama Kita gunung dengan bentuk ya Sama Kita rapikan Nah Kita kumpulkan dulu Kita gunting dulu Nah Supaya Lebih cepat Ini bisa kita Tumpuk seperti ini Nah Ya kita tumpuk Semuanya kita tumpuk Nah Terus kemudian Kita pergi dua dulu Terus kemudian Kita gunting Rapi ya Guntingnya Nah Menjadi Bentuknya sama Ya Besarnya Terus selanjutnya Kita gunting juga Sama ya Jadi lebih cepat Kalau kita tumpuk Nah Kita sudah menyiapkan Untuk Bahan-bahannya Terus Nah Untuk selanjutnya Jangan lupa dipanaskan dulu Apa namanya Lem tembaknya Terus kemudian Kita siapkan Nih Tusuk Sate Ya Tusuk sate Terus kemudian Yang pertama Kita siapkan dulu Nah Seperti ini Satu Kita kasih lem dulu Ingat ya Anak-anak bisa menggunakan Selain menggunakan Lem tembak Anak-anak bisa menggunakan Lem kastol ya Nah Sudah jadi seperti ini Untuk selanjutnya Dengan cara yang sama Kita kasih lem Hati-hati ya Karena ini panas Kita tempelkan di sini Nah Selain sama Lebihnya Kita tempelkan Terus selanjutnya Sepasih lagi Dengan cara yang sama Hati-hati ya Nah Kalau Ingin lebih aman Anak-anak bisa Menggunakan Lem kastol Tinggal kita tempel-tempelkan Seperti ini Terus selanjutnya Oke ya Kita tempel-tempelkan Anak-anak bisa Terus selanjutnya Nah Ini ya Lagi Kita tambahkan lagi Supaya lebih cantik Sedikit-sedikit saja Lemnya Supaya nanti Tidak Kena Seperti ini Kita buat satu lagi Dua lagi Dua kali lagi Jadi dengan arah yang Berbeda-beda Selanjutnya Lagi Sudah jadi Untuk bunganya Seperti ini Untuk selanjutnya Kita akan membuat Daunnya Nah Untuk selanjutnya Kita akan membuat Daunnya Supaya lebih cantik lagi Nah Masih sama Kita menggunakan Kulit jagung Nah Yang pertama Kita rapikan dulu Kita gunting dulu Ujungnya Yang bawahnya Nah Jadi seperti ini Terus kemudian Kita warnai Daunnya Ya Dengan warna Hijau Seperti ini Kita warnai Hati-hati Jangan sampai Sobek Sobek Terus Terus Menggunakan warna Hijau muda Kita gradasi dengan Menggunakan Hijau muda Supaya warnanya Lebih cantik Ya Ingat Hati-hati Memberikan Warnanya Mewarnainya Karena Daun Jagung Ini Kulit jagung Ini Mudah Sobek Sudah Nah Jadi seperti ini Ya Sudah Nah Kita sediakan Dua Jadi anak-anak Mewarnainya Dua kali ya Disini Ustada Sudah menyediakan Yang satu Nah Dengan warna Yang Sama Terus Kemudian Selanjutnya Masih sama Kita menggunakan Membentuk Dengan Daun Ya Yaitu Dengan Cara Ini Perhatikan Ini Runcing Ya Bagian Ujungnya Kita Bikin Runcing Seperti ini Kita buat Runcing Nah Sama ya Bentuknya Terus Kemudian Kita Tempelkan Disini Begitu ya Nanti Kita Lem dulu Hati-hati Menggunakan Lem tembaknya Karena ini Panas Terus Terus Selanjutnya Sama Kita Lemah Ya Jadinya Seperti ini Ya Anak-anak Oke Nah Anak-anak Bisa Membuatnya Di rumah Dengan Beberapa Tangkai Supaya Supaya Lebih Cantik Nah Seperti ini Usada Dekatkan Nah Itu Disini Usada Sudah Sudah Membuat Beberapa Jadi Tidak Satu Tangkai Saja Ya Ini Ini Salah Satu Contoh Dengan Menggunakan Cat Air Nah Seperti Ini Ya Ini Dengan Menggunakan Krayon Jadi Lebih rapi Ya Secara Yang Serta Anak-anak Menggunakan Krayon Saja Sudah Ada Tiga Nah Kemudian Anak-anak Bisa Menaruhnya Di Fas Bunga Kita Taruhkan Seperti Ini Nah Cantik Ya Warnanya Begitu Anak-anak Silahkan Anak-anak Mempraktekan Membuat Karya Tiga Dimensi Dengan Menggunakan Bahan Alam Yaitu Membuat Karya Bunga Dari Kulit Jagung Seperti itu Silahkan Anak-anak Mempraktekannya Di rumah Bersama Ayah Dan Bunda Sekian Darius Sada Tetap Semangat Belajar Tetap Semangat Ibadah Tetap Semangat Merojahannya Jangan lupa Jaga Kesehatan Sekian Darius Sada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sato 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 Sato